Intro Halo Traders, jumpa lagi dengan Ikak Barwati dalam program VVS Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat akhir pukul lalu terjadi penutupan yang mix dengan kecenderungan melemah. Beberapa indeks benchmark di Wall Street mengalami penurunan disebabkan oleh kekhawatiran yang makin tinggi mengenai kondisi di Ukraina dan juga Rusia. Sementara itu rilis data dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa ekonomi cenderung mengalami pemulihan tampak juga masih memberikan sentimen positif. Untuk indeks Dow Jones sendiri ditutup dengan mengalami penurunan sebesar 0,3% sementara S&P 500 turun tipis sebesar 0,01%. Indeks Nasdaq tampak mengalami kenaikan sebesar 0,27%. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu IHSG mengalami penutupan melemah mencapai penurunan sebesar 0,13% disebabkan oleh koreksi yang dilakukan oleh para investor asing. Untuk perdagangan di bursa saham Asia pagi hari ini tampak terjadi kenaikan meskipun masih terbatas. Indeks Nikkei mengalami kenaikan sebesar 0,2% sementara indeks Kospi tampak menyusul rekan-rekannya dengan membukukan kenaikan sebesar 0,13% setelah pada perdagangan Jumat lalu tutup untuk merayakan hari libur nasional. Sementara indeks ASX200 di bursa saham Australia pagi hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Dari pasar komoditas, harga emas dan juga minyak mentah cenderung mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Harga emas melemah sebesar 0,4% dan diperdagangkan di kisaran 1.300 dolar per troy ounce. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, harga emas mengalami penurunan sebesar 0,7% disebabkan oleh turunnya minat para pelaku pasar terhadap investasi safe haven di tengah membaiknya kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Sementara itu harga minyak mentah juga melanjutkan penurunan dan pagi hari ini turun sebesar 0,48% disebabkan oleh adanya kabar mengenai kenaikan produksi minyak mentah di Libya. Dari pasar falas tercatat dolar Amerika Serikat cenderung mengalami kenaikan terhadap rival-rivalnya di mana kondisi dolar ini didukung oleh membaiknya ekonomi di Amerika Serikat. Pagi hari ini nilai tukar euro terpantau turun sebesar 0,07% sementara ausi juga melemah sebesar 0,02%. Nilai tukar yen tampak mengalami kenaikan tipis sebesar 0,03%. Untuk perdagangan di bursa saham Indonesia hari ini tampaknya akan terjadi rebound terbatas dengan saham-saham yang bisa menjadi fokus investor antara lain adalah SMGR, BBCA dan juga MAPI. Demikian FIBIS Morning Call pagi hari ini semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam FIBIS.